share di Zoom, eh kita share di Youtube ya oke, selamat menikmati teman-teman semua teman-teman anggota sekalian mungkin ini kayaknya agak meledak atau bagaimana ya kita anggap aja ini kayak crash program gitu ya crash program untuk mendukung apa ya, lomba dari mini-computation yang kemarin sudah kita launching ya sudah dimulai jadi kan di mini-computation itu kita kasusnya adalah natural limit processing ya jadi dari text twitter kita coba untuk memprediksi sentimennya, jadi sentimen dari tweet dari tweet masing-masing user gitu ya yang ada di datasetnya nah, karena itu mari kita coba ikuti nih pemaparan dari mas Yudi terkait dengan NLP kalau gitu mungkin bisa langsung aja dimulai kali mas Yudi ya saya serahkan untuk mas Yudi terima kasih mas Nadi atas waktunya mulai dulu ya oke oke sudah terlihat mungkin materi saya atau sharing screen saya sudah ya oke disini kebetulan menyambut yang makhabe ya kita punya lomba terkait dengan analisis sentimen kebetulan ini sudah beberapa yang submit baru beberapa hari dari sebuah orang nanti Bapak Ibu juga bisa ikutin saya bisa ikutin nanti Bapak Ibu bisa ikutin disini kita sedikit bicara terkait dengan ini masih hal-hal yang dasar ya untuk melakukan sentimen analisis jadi secara sederhana natural language processing itu jika kita manusia nih saya misalkan sama Mas Andri bicara dalam konteks kita berkomunikasi baik teks maupun lewat suara atau voice kita sudah langsung mengerti secara naturalnya Mas Andri bicara apa saya sudah mengerti prosesnya nah pertanyaannya adalah komputer itu dia tidak mampu untuk langsung secara otomatis bagaimana menginterpretasikan seperti kita sebagai manusia jadi kita perlu melakukan beberapa step-step atau tahapan-tahapan sehingga komputer itu mengerti kalau kita berpikir dari kita jadi untuk dapat komputer itu mengerti jadi kita harus bagaimana membuat suatu framework bagaimana kita bikin workflow sehingga apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan untuk mengerti terkeluarannya itu tadi interaksi kita itu agar komputernya paham nah dulunya kalau misalkan waktu jaman saya masih mungkin kalau kita melihat karena konteksnya disini kita akan berpikir lebih banyak dengan teks dulu kalau saya lihat teks itu dari buku namun dalam perkembangannya sekarang kita itu terbiasa untuk melihat teks itu di website atau kita mau baca berita dari portal buku kita ada blog ada fitur ada facebook ada email Instagram atau berapa media sosial yang bisa kita crawling itu bisa jadi sumber bagaimana kita melakukan analisi selain hal-hal yang berinteraksi dengan internet mungkin kalau kita ada internet kita lihat di kantor kita lihat juga ada surat digas misalkan otadina dan lain sebagainya itu bisa juga jadi bentuk sumber data kita dalam melakukan analisis seperti itu jadi kedepannya jika kita ingin melakukan latihan banyak yang bisa kita melakukan karena kita punya sumber data yang banyak jika berkata dengan yang sifatnya online nah itu kita beberapa teknik yang bisa dikatakan kita crawling nah kalau misalkan kayak yang bentuk otadina tergantung ya apakah dia bentuknya dawar pdf maupun data base beberapa teknik tertentu yang disesuaikan terkait dengan datanya nah lalu terkait dengan analisis sentiment ini ini case-nya ini kita menganalisis tweet seseorang jadi user dari twitter itu men-tweet seseorang saya share dulu ini ya ini ada di sini saya bisa lihat saya punya dua data setnya ini data set tweet sentiment opinion film jadi seorang user itu beropini terhadap satu film nah kita mengkategorikan apakah tweet seseorang ini nantinya akan berlabel positif maupun negatif nah untuk melakukannya untuk NLP itu sendiri ada yang tokok library yang dipakai itu adalah yang NLPK ini ya nanti bisa kita lewat komen prom atau bisa kita lewat type tweet-nya sendiri atau anak-anak ini misalkan Bapak-Ibu belum bisa dikasih langsung lalu selain NLPK juga ada library khusus yang nantinya membantu dalam proses platformer yang kita sendiri misalkan yang sering saya pakai itu ada regular expression atau ada string yang terpanggung sendiri kasrawi ini terkait dengan bahasa Indonesia karena beberapa library itu default-nya adalah bahasa Indonesia nah ini ada default yang memang buat bahasa Indonesia namanya library dan seterusnya ini macam-macam kita mau pakai beberapa library yang bahasa Indonesia jadi tinggal bagaimana kita membangun mekanisme-mekanisme sendiri di workflow-nya tahapannya secara sederhana untuk membuat komputer itu paham apa yang kita mau secara sederhananya kita harus merubah karena seringkali dalam teks itu dia unstructured jadi kita perlu menstandarisasi bentuk unstructured ini menjadi structure nah bagaimana tahapan membuat dia menjadi structure yang biasa yang secara umum orang-orang pakai ini karena kita bicara terkait dengan klasifikasi atau tradisi nanti labeling-nya itu preprosesnya sudah pasti nanti ada tokenisasi lalu ada post-tagging lalu ada stop work ada bagaimana kita membuat dia menjadi ada fitur generasi nanti saya sampai tadi ada modeling bagaimana kita mengevaluasi keseluruhan workflow yang kita menggunakan itu secara sederhana yang sering orang memakai tahapan preprosesnya sendiri ini sudah terbagi terlalu banyak kalau kita jelasin kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti bisa Bapak-Ibu tanya ini kita load dulu ini data set yang saya share tadi bisa di load disini data set tweet sentiment opini film CSV ini kita load karena bentuknya CSV kita read CSV ini untuk bisa melihat biar bacaannya max row dan max column ini maksudnya biar lebarnya bisa kita lihat semua jadi keseluruhan tweet bisa kita baca nah dari data set ini karena saya namakan variablenya data set kita lihat ada 3 kolom ada ID ada sentiment ada text tweetnya ID ini indexnya ada sentiment ada text tweet dimana jumlahnya ada 200 tweet dengan tipe nya ID ini integer ini object string mystery ingat ya kembali ke awal bahwa komputer cuma bisa membaca binaria jadi kita perlu melakukan sedikit penasaran contoh ini kita lihat ini indexnya terus dia punya sentimennya negatif positif negatif positif dengan text seperti ini aduh film bagian ini seperti inilah contohnya jika kita lihat sekilas disini ada beberapa hal yang kita notice bahwa masih ada punctuation disini ada punctuation tanda baca disini lalu ada punctuation tanda baca disini hashtag ini bisa dianggap sebagai sendiri atau bisa dianggap sebagai gabungan sebagai hashtag gitu ya terus ada itu td tml disini link website kita lihat terus kita lihat ada apa lagi ya ada angka ini kita lihat ada angka disini ini ada angka lalu hashtag tadi sudah saya sampaikan terus ada add username siapa atau username dari si pengguna twitter ini yang kita familiar lalu ada penulisannya kita lihat penulisannya ini gak terstandar ada yang dimulai dengan huruf besar ada yang huruf besar semua ada yang huruf kecil semua jadi kita perlu juga menstandarkan hal seperti itu kenapa? karena komputer itu membaca satu token per token jadi semalam dengan semalam huruf kecil itu akan berbeda dianggap ada case sensitif kalau kita lihat ini value count kebetulan ini masih sama-sama imbang balance jadi ada negatif 100 positif 100 di case yang kita share disini yang menariknya adalah ini multi-class pertama artinya sentimennya itu tidak hanya negatif dan positif tapi ada 4 kelas disini relevan tidak relevan positif relevan positif netral dan negatif lalu dia tidak imbang kalau disini sebarannya masih imbang 100 sama 100 tapi kalau yang dicelaskan kita bikin ini sebarannya berbeda kita perlu berlata nah karena kita masih bicara yang dasar ini ya kita notice sudah ada 3 kolom ID index sentimen sentimen itu positif atau negatif dengan sebarannya 100 sama dengan 100 lalu text tweet dengan tadi yang sudah saya sampaikan kita notice ada yang misalkan ada ada linknya terus ada angka disini ada hashtag lalu ada username disini apa yang harus kita lakukan atas hal-hal yang tidak sangat tadi itu jadi untuk memudahkan komputer membaca kita perlu melakukan beberapa tahapan preposessing jadi kita bisa sebenarnya tidak harus melakukannya semua atau tidak harus itu juga digunakan tidak masalah jadi tergantung casenya jadi kita bisa untuk membedakan kita harus berlogika untuk membedakan apakah ini sentimen negatif atau positif kira-kira angka ini berpengaruh tidak untuk membedakan apakah dia sentimennya positif atau negatif hashtag ini kira-kira berpengaruh atau tidak lalu misalkan kalau dia untuk membedakan positif dan negatif apakah ini berpengaruh atau tidak termasuk juga dengan link misalkan HTTP ini berpengaruh tidak terhadap sentimennya jika itu tidak berpengaruh secara sederhana kita bisa remove semuanya secara sederhana untuk case yang ini tapi mungkin di case-case tertentu ada yang misalkan username ini sangat berpengaruh dalam menentukan apakah positif dan negatif misalkan kalau kita bicara tentang politik kalau terkait dengan tweet politik atau tweet politik itu username tertentu itu ada kecenderungan dia akan ke arah positif dan ke arah negatif jadi kita tidak bisa kita remove segitunya tapi untuk terkait dengan film ini kita bisa melihat bahwa username ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan apakah dia positif dan negatif jadi kita fokus ke ini saja ke kata-kata yang ini oh ini asli keren pokoknya kalian harus nonton ini yang kita jadikan fokus perhatian kita untuk bagaimana membedakan dia positif dan negatif karena kita lihat di awal bahwa tadi penulisannya itu tidak ada yang tadi ada yang di depan ada yang ada yang kita mengolah cuma reperculi semua yang pertama kita lakukan itu memangnya lowercase lowercase itu apa lowercase itu kita membuat yang awalnya itu grupnya berbeda-beda ini adalah critical yang terlalu mati kalau jadikan reperculi semua jadi kalau kita lihat dari sini perubahannya dari film cartoon ini berubah jadi film cartoon ini dalam bentuk gitu apakah ada lagi metode yang lain ada misalnya kita mengkapitalize misalnya misalnya dia nah dia huruf depannya akan jadi misalkan kita mau besarkan semua jadi kita lihat misalkan disiap katanya nanti jadi huruf besar karena kita mau menyamakan semuanya semua dulu jadi udah dari untuk lowercase semua seperti yang saya sampaikan di awal tadi kita sudah melakukan analisis secara sederhana ada pattern-pattern tertentu yang kita mau remove ini kita mau remove itu kita mau hilangkan disitu dari dari yang ini ya pattern-pattern tertentu itu tadi kita udah deteksi misalkan ada username lalu ada hashtag lalu juga belum terlihat tadi ya misalkan ada angka ada tulisan jualan tanda kurung mempengaruhi upload kami tidak mempengaruhi lalu ada link website ada angka tanda baca punctuation dan spasi berlebih yang kita gunakan itu regex regular expression jadi secara sederhananya kalau misalkan bapak ibu buka link regex101.com kita bisa seperti ini kita mau tangkap regex101 kita mau menangkap kata dengan pola seperti ini misalkan dia dimulai dengan text baik kata itu word ada word maupun digit sampai dia setelah spasi jadi kita mau nangkap pola seperti ini misalkan kita mau ganti tadi pola kita 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 mau kembali lagi ke sini username tadi itu karena kita udah bikin variable baru lowercase disini tadi yang terakhir kita bikin kolom baru dengan remote username kita replace yang kita replace apa tadi kita tangkap polanya waktu kita mau baca username itu jadi kita kembali dengan pola jadi kita mau ganti keseluruhan kata ini pola ini kita ganti dengan spasi jadi saya baca kodnya seperti itu hashtag pun sama misalkan kita cari yang ada hashtag kita cari kita cari pola hashtag seperti ini ini kita ganti dengan spasi seperti itu polanya apa lalu kita ganti dengan spasi di replace itu radiusnya true artinya dia dijalankan ini belum pakai yang library langsung tapi dari method replace ini sendiri lalu ini working bracket kayak misalkan tadi dalam tanda kurung kita mau mulai dengan dimulai regex itu polanya dimulai dari tanda kurung terbuka lalu apakah dia digit apakah dia work atau dia spasi kosong sampai sampai selesai ditutup dengan tanda kurung kita mau ganti jadi semuanya nanti ada ada spasi kita ganti dengan spasi semua link juga sama cara membaikannya adalah kita mulai dengan http atau http s sampai dia selesai sampai kita mau spasi nanti dengan spasi remove number juga sama digit dimulai dengan digit 01 dan sebagainya kalau kita misalkan lihat sekarang kita dari awalnya text tweet yang ini kita bisa perbandingkan pergerakannya dari ini kita lowercase dulu kita lihat semua jadi lowercase sampai sini lalu kita remove username nya jika ada username seperti ini di kolom ini dan gak ada lagi dari kolom ini kita bergerak ke hashtag hashtag tidak ada lagi lagi dengan angkat spasi lalu remove word breaker sedikit saya kemarin kemarin sedikit tapi intinya agak susah Tapi intinya nanti jika dia ada dalam tanda kurung 2 ini, dia akan hilang. Baik itu berupa word, berupa digit, maupun berupa stasi. Lalu ada http, remove link ini http. Ini nggak akan membantu bagaimana kita memprediksi nanti. Hilang juga. Remove number, number juga hilang. Misalkan kita kalau lihat ini, ini http hilang. Nomor udah nggak ada lagi di sini. Tapi kita masih bisa notice nih yang di kolom nomor ini. Yang kita masih notice adalah masih ada titik. Karena nanti penampilannya titik dan penampilannya itu dianggap yang berbeda ya. Jadi bukan sesuatu yang sama. Kalau kita manusia kan udah, oh iya sama nih gini ya. Tapi komputer membaca itu sesuatu yang berbeda. Jadi kita perlu ada tambahan step. Kita lihat masih ada beberapa tanda baca, tanda baca. Yang menarik ini ya, di Indonesia itu kita punya emoticon. Yang mungkin nggak akan masuk ke pembahasan kita ya. Emoticon ini kalau kita bisa definisikan. Apakah dia sedih, senang, segala macamnya. Mungkin ada hubungannya dengan kesentimennya gitu. Dan biasanya kalau kita mau bikin titik dua, kurung tutup itu artinya lebih senyum gitu misalkan. Atau kayak gini lebih sedih gitu. Kita lihat ya. Sementara kita cuma mengimplementasikan function. Kalau dari tadi kita pakai Redex, ini kita coba pakai library ya. Library di sini namanya string di mana ada function. Ini jenis-jenis nantinya function yang akan kita mencoba. Ini akan kita remove gitu. Jadi setiap kali dia iterasi ketemu function seperti ini akan kita remove. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu jumlahnya misalkan. Dari remove number, kolom remove number data setting number yang ini. Yang sudah terakhir ya. Yang sudah agak terstructure dibandingkan dengan text script di awal. Kita cek. Setiap charnya, apabila ada ketemu char yang ini, maka dia akan dijemlahkan gitu. Kita lihat kiri-kiri dan berapa sih function. Ternyata ada 174 jumlah function. Lalu kita remove di mana kita bikin fungsi ya. Fungsi untuk menulis function. Di sini kita masukkan datanya nanti text, kolom yang tadi itu. Setiap kali ada punctuation. Jadi setiap kali iterasi dia ketemu ini. Jadi misalkan dia ketemu tanda seru gitu ya. Dia akan replace dengan spasi. Terus dia ketemu tanda kurung buka lagi. Dia akan replace dengan spasi. Lalu dia join lagi kembali ke text awalnya. Jadi dia ada remove hanya punctuation-nya saja gitu. Yang lainnya dia kembali. Fungsi apply. Karena kita udah bikin fungsinya, kita running. Lalu kita cek dari tadi. Yang tadi 174 di awal. Yang waktu di kolom awal itu ada 174. Setelah kita remove. Kita apply dengan tabu fungsi yang kita buat di sini. Misalkan tidak ada lagi. Kalau kita cek secara manual misalkan. Nah ini titik-titiknya udah hilang. Titiknya udah hilang. Titiknya udah hilang. Titiknya udah hilang. Titiknya udah hilang gitu ya. Tidakannya seperti itu. Kita simpan. Jadikan clean text. Kita baru cek. Kita belum. Oh ini yang terakhir. Ini karena tadi semuanya ini. Misalkan yang di awal. Dari awal kita dari legexnya polanya kita ganti dengan spasi. Kita ganti dengan spasi. Kita ganti dengan spasi. Kita juga ganti dengan spasi. Artinya di kolom terakhir. Di kolom remove punctuation ini ada spasi yang berlebih. Nah kita remove ini. Biar pastikan bahwa semuanya itu gak ada spasi lagi. Artinya cuma satu kata per satu kata. Satu kata spasi. Satu kata spasi. Satu kata spasi. Satu kata spasi. Itu gak ada spasi berlaku. Oke. Karena itu bisa menengarai. Misalkan ini. Ini ya. Cek clean textnya. Ini film apa dah. Baru mulai udah begini. DGNI. DGNI. JIJK. Dari awal. Seperti yang lain. Di sini udah ada hashtag. Di sini udah ada hashtag lagi. Udah clean semuanya. Nah. Kalau tadi misalkan Bapak Ibu. Apakah ini semua hal yang preprocessing yang sudah sempurna gitu ya. Atau yang sudah benar-benar ultimate gitu ya. Enggak. Jadi preprocessing itu adalah semua tahapan yang kita. Dari bagaimana kita understanding kita akan data pertama. Atau understanding kita akan memasalahkan. Akan masalah dulu. Baru kita akan understanding. Jadi kita sesuaikan. Tahapan-tahapan preprocessing apa yang kita sesuaikan. Bagus yang ini. Atau yang ini biasa. Itu kok ada atasnya itu. Semuanya. Enggak ada. Enggak ada atasnya. Kenapa enggak disuruhin aja. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa setting kira-kira. Dari masalahnya dulu. Seperti apa. Terdiri dan understand. Seperti apa. Nanti penyusunan preprocessingnya juga disesuaikan. Dengan kira-kira kebetulannya apa. Yang saya sampaikan di sini. Yang baru yang secara sederhananya ya. Yang kebetulan juga sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Tapi apakah ini aja enggak. Misalkan kayak tadi kita banyak melihat. Misalkan. Salah penulisan. Misalkan. Spelling. Atau bagaimana. Slang word. Misalkan orang Indonesia. Kata-kata. Gua. Gui. Terus. Aku. Saya. Itu kan sebenarnya maksanya sama ya. Cuma komputer akan membacanya berbeda. Nah. Kita perlu melakukan penyerahan ala anda. Semua disamakan semua. Slang wordnya harus diatur. Lalu misalkan kayak tadi. Jijk. Kalau kita secara sederhana tahu itu jijik. Itu maksudnya. Cuma. Komputer membacanya. Jijk dan jijik. Itu dua hal yang berbeda. Makanya perlu namanya nanti. Misalkan kita bikin. Senderi-senderhana. Terkait dengan. Nispelling. Seperti itu. Nah. Kita masuk ke bahasan yang kedua. Jika udah. Reposisi selesai. Sedikit. Teori yang dijelaskan. Itu terkait dengan. Fokonisasi ya. Fokonisasi itu sebenarnya adalah. Membagi. Jadi seluruh kalimat ini. Misalkan adanya. Film critical eleven ini. Jadi merusak. Image. Alianya di kepala kruh. Ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalimat. Fokonisasi adalah. Membagi. Kalimat ini. Jadi masing-masing token. Adanya. Film. Critical eleven. Critical eleven. Ini jadi. Merusak. Alianya di kepala kruh. Jadi masing-masing. Jadi ada satu token. Contohnya ini. Ini ada variable ini. Drawing. Kita lihat. Metode yang paling serahana. Untuk melakukan teknologisasi itu. Kita pakai speed. Tapi ini masih beriterasinya. Cuma di satu. Ini ya. Satu variable. Yang akan berbeda. Yang akan kita terapkan. Di. Pandasnya nanti. Untuk seluruh netrasetnya. Dan nanti kita akan lihat. Di mana sih dipakainya. Tekanifasi itu. Nanti di bagian bawahnya. Kita bisa jelaskan kembali. Kita lihat. Dari awal. Ini jadi satu kesatuan khusus. Satu kalimat. Jadi dibagi. D. GSO. Finance. Brody. Ini namanya token ya. Ini akan dibaca oleh komputer. Satu perkataan. Satu perkataan. Dengan. Benarinya masing-masing. Ini metode token. Lalu. Ada yang namanya. Post-tagging. Ini juga gak akan dipakai. Sebenarnya. Analisis sentimen ini ya. Cuma. Saya jelaskan sedikit. Kita itu mengenal. Kalau. Sebenarnya. Kita mengenal. Kalau misalkan. Tandu tim kalimat. Itu sudah sebutnya. Predator object. Nah. Di sini juga. Post-tagging. Mengkelompokkan. Kata. Tandu. Sesuai dengan. Skalastik yang dia bawa. Jadi. Misalkan. Saya. Saya itu. Edukasi subjek. Lalu. Melakukan. Pedang. Pedang. Melakukan. Sharing session. Sharing sessionnya. Objek. Jadi. Sama. Tapi ini dalam bahasa Inggris. Kontaknya bahasa Inggris. Jadi. Kalau misalkan kita cek. Bahasa Inggris. Ada beberapa library. Yang kita bisa. Ini. Dari. Dari. Dari token yang muncul. Ini. Kira-kira dia. Dilabelkan apa. Ya. Seperti. 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 Ini. Noun. Misalkan. Nanti Bapak Ibu. Bisa. Mau tahu. Ya. Ada link. N. N. Noun, singular, termes, NNS, noun, plural, dalam konteks bahasa Inggris ya. Jadi nanti masing-masing token itu mewakili. Kita mau filter. Ini kan kita belum tahu nih apa aja nih. Kita mau filter yang NN-nya aja gitu ya. Untuk setiap kata yang ada di. Word-forward itu untuk setiap iterasi yang ada di sini. Jadi dia masing-masing akan berguna sekali-sekali. Jika iterasi ini nanti diwakili atau 2A dimulai dengan NN, maka dia dipilih. Jadi kita ketahuan nih yang di flag at N itu yang mana aja. Finance, Group, segala macam. Tapi ini library ya. Jadi library ini mungkin bisa berlagis. Tapi aku rasanya udah lumayan lagi. Itu. Nanti bisa lihat di sini. Lalu kita. Tahapan selanjutnya yang bisa orang pakai itu. Remaving password ya. Ada beberapa kata yang sering muncul. Namun dalam konteks kalimatnya itu. Apa namanya. Tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi kita masukkan ke list nantinya. List software ini. Untuk kita stop. Namanya software itu artinya kita. Kata-kata ini kita berhentikan. Jadi dia gak usah masuk ke uji kita gitu. Sehingga nanti tujuannya adalah. Dibantung pandemi makin berkurang. Dan mempertempat perasaan dengan bisnis gitu ya. Kasus kita ini kan gak terlalu. Tidak terlalu. Apa namanya. Tidak terlalu berat ya. Untuk penghitungan komputernya. Tapi kalau misalkan kayak. Kasus saya kemarin itu. Ngerjain high score gitu. High score itu sekitar. Matrixnya aja 300 ribu kali. 100 ribu gitu ya. Itu butuh untuk satu kali literasi. Itu bisa jadi satu jam. Dengan kita. Istilahnya. Menganalisis. Kata-kata mana yang tidak terlalu berpengaruh gitu. Misalkan kayak high score itu. Karena dia berdasarkan orang yang barang. Kita memprediksi high score berdasarkan orang yang barang. Kata-kata yang tidak terlalu berpengaruh. Misalnya kayak gini. Apakah barang ini. Kondisinya baik gitu ya. Jadi kata-kata baik. Good gitu. Gak boleh berpengaruh dengan. Apakah dia. Merujuk ke high score tertentu gitu. Nah. Berbeda halnya. Kalau misalkan barang ini. Termasuk barang baru. Baru. Atau barang halus gitu. Jadi kata-kata kayak. Tadi itu. Baik itu gak berpengaruh. Kita masukkan ke supportnya. Keseluruhan seperti itu. Nah. Sekarang pertanyaannya. Ini kan terkait dengan analisis sentimen ya. Sentimen ya. Apakah dia positif dan negatif. Kita pakai misalkan ini support yang. Bapak Indonesia ya. Sekarang kita print ini banyak banget. Contohnya. Ini banyak banget ya. Ini dianggap kata-kata tidak terlalu berpengaruh ya. Anda. Anda. Hantar. Antara. Dan masih banyak lagi ya ini. Sekarang kita mencek. Itu lainnya sekitar 758. Di sini saya. Di sini saya. Di sini saya meremove kata tidak ini. Kira-kira teman-teman atau bapak ibu. Kenapa kita harus. Kata tidak itu dikeluarkan. Jadi dia tidak termasuk ke dalam list yang harus kita. Hilangkan gitu. Dalam konteks dia analisis sentimen. Mungkin bisa. Ada yang mau raise hand mungkin. Kenapa dalam konteks analisis sentimen. Ya. Ini mas atau mbak. Mas ya mungkin ya. Mas dia Edithia atau bapak. Iya bener. Jadi kenapa. Tidak. Itu di remove. Terima kasih ya mas. Kenapa di remove. Adalah karena konteksnya. Kita memprediksi apakah satu sentimen itu. Dan tidak ini. Kecenderungannya adalah. Jika dia ada di satu kalimat itu. Asumsinya adalah. Dia akan bernada negatif. Jadi kalau kita masukkan ke stock work. Yang awalnya saya jadi. Tidak suka. Karena kita masukkan ke stock work. Listnya. Tidaknya hilang. Jadi hanya jadi suka gitu. Komputer akan bingung tuh. Kok suka kok sentimennya negatif ya. Padahal secara logikannya. Tidak suka itu sentimennya negatif. Jadi kita keluarkan kata-kata. Tidak tadi itu. Dari list. Stock work kita ini. Karena dia ada. Hubungannya dengan. Bagaimana dia kemampuan memprediksi. Apakah sentimen itu positif. Ini fungsinya. Sepertinya stop work. Untuk seluruhan. Stop work ini 757. Terakhir kita sudah simpan. 757 ini. Sudah hilang belum. Ini belum. Jika dia ada stop work di teksnya. Maka diganti dengan. Seperti tertutup gitu ya. Jadi tidak usah. Seperti tertutup. Tersimpan. Di kolom secara. Misalnya. Sekarang kolomnya ada tidak. Teruskan. Tersimpan. Dari teks tweet ini. Sudah terlihat. Ini tidak ada hubungan yang terkait dengan sentimen itu apakah perspektifannya jadi oke Lalu kita notice lagi nih kira-kira apa lagi yang bisa kita improve ya agar komputer itu mudah membacanya Karena tadi itu satu token itu akan berbeda jika penulisannya saja berbeda Ada yang namanya metode stemming dan lematisasi ini dua metode yang mirip sebenarnya itu berbeda Stemming itu dia stemming dan lematisasi itu jenis sama yaitu membuat suatu kata itu kembali ke kata dasarnya Nah yang kebetulan karena dalam konteks yang bahasa Indonesia kita pakai yang dari sasrawi ya Jadi kita pakai yang sasrawi jadi misalkan jenis komputer itu baca words sama words itu berbeda Kalau kita terapkan stemming dengan problematisasi itu dia akan membaca satu token yang sama Words dan watches ini dibaca words Parties yang parties dibaca ini adalah party Carrying-carrying nanti dibaca dengan carry Jadi semua kembali ke kata dasar yang sebenarnya kiri ini Sekarang dia akan dibaca jadi satu token Tokenisasinya disini ya bermanfaat karena kita mau membuat satu kata dasar itu kita per tokennya Jadi nanti kita beriterasi dari film, kartu ini bagus banget kita satu-satu kita kata dasarkan semua Jadi kita perlu tadi itu Tadi-tadi yang terakhir kan state yang tadi ya yang di awal Jadi kita jadikan token dulu Sentence yang masuk, kalimat yang masuk ini kita split dulu dia jadikan token Lalu setiap tokennya ini nanti kita stem Stemnya itu diambil dari yang mungkin Lalu kita implementasi program beradinya Kita stem, lalu kita join setiap token yang ada Setelah kita stem semua tokennya Kembali ke bentuk awalnya Jadi kembali ke bentuk ini lagi Tapi yang udah kestem semuanya Jika dia library-nya membaca itu Lagi sebentar ya Sekarang dia beriterasinya satu per satu Dan Apa namanya satu per satu Dan dia ada 200 tadi ya Lumayan juga Atau kita ketemu ya Nah ini merusak Ini kita lihat Jadi jadi rusak nih Jadi semua kata merusak atau kata rusak ya Kembali ke kata awal jadi rusak Jadi nanti saat komputer membaca Dia akan membaca satu token yang sama Apa maksud kenapa kita harus ini nanti kita bisa dilakukan di picture game presenting ini ya Jadi tinggal yang Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan Kita punya banyak banget nih Dari awal banyak adegan penting yang dipotong Jadinya merusak film itu sendiri Udah kita lakukan semua tahapan preprocessing Sampai dan mantani Filming dan klimatisasi itu Berubahlah sampai tinggal tersisa adegan potong rusak film Komputernya akan jauh lebih ringan nih Untuk melakukan analisis Kalau misalkan tadi 200 ya Gak terlalu maruh lah ya Cuma kalau misalkan tadi itu Matriksnya sampai 300 ribu dan 100 ribu gitu Ini bisa berhari-hari Untuk melakukan proses lainnya aja gitu Jauh ya Memang jauh Misalkan kita lihat lagi yang Ini Nah ini malah Ada ya Ini Stammernya membaca nolan itu jadi nol Nah itu salah satu kelemahan sih Emang gak ada yang sempurna Tapi membantu memperbaiki strukturnya Jadi dari anastructure banget Disini kita udah semua punya struktur Sudah gak ada Gak ada punctuation Gak ada angka Gak ada Hashtag Gak ada username Hurufnya-huruf kecil semua Jadi komputer udah gampang Jadi nanti kalau ketemu kata kalo Ya komputer sama semua Bikin Nah itu hubungannya Ini ada yang namanya dengan Fitur generation Komputer itu gak mampu untuk membaca Text ini ya Jadi komputer itu membacanya adalah binary Jadi ada proses bagaimana nanti Ini kita mulai Secara binary nya Nanti komputer akan membaca Jadi komputer itu gak bisa dia Dia masih berupa nanomeric Ini masih berupa nya string ya Jadi untuk proses itu kita perlu agar Menjadi bentuk angka Atau kepentuan angka Matrix ya Nanti Matrix ini akan digunakan Seperti komputer Untuk membaca Dari prediksi sentiment Dan lain sebagainya Yang secara sederhana Bukan secara namanya juga sih ya Yang sering dipakai lah common Dipakai oleh Banyak pembicin juga Dan banyak juga Orang-orang yang diberkacau Pemisi ini Itu adalah Jadi nanti Kita akan menilai Ini ada satu kalimat Satu kalimat Satu kalimat Satu kalimat Satu kalimat Kita Masing-masing token itu Punya berapa Jadi berapa nilai Dari token itu Nanti komputer akan membaca Satu kalimat itu Satu Matrix gitu ya Panjang ke kanan Nanti bisa dilihat ke bawah Dengan weight rate Masing-masing Satu token Itu yang jadi Dasar bagaimana Komputer membaca Kalimat ini Jadi Yang Asumsi yang digunakan Dari Tector Space Model ini Dia gak bisa Membaca Susunan kalimat itu Dia cuma membaca Dari okuransi Jadi dia tidak ada Itu hurufan token itu Berarti Tapi dia cuma membaca Okuransi token Jadi nanti Modelnya adalah Berapa akan terjadi Dari token itu Dan lain sebagainya Ini satu sudut pandang Yang berbeda Karena misalkan nanti Terlihat dengan Senantif Atau Membaca tadi itu Membaca hurufan Subjek Kalau ditatang dibaca oleh Menter Ada juga Beberapa Satu yang lain Yang kita bahas Simpelnya Untuk membaca Pembuatan tadi Itu Waxing Ini tadi Satu-satu Sampai Waxing Selanjutnya Ada yang namanya Binary value Dia terjadi atau tidak Itu dulu Nol atau satu Lalu Ada yang namanya Backover Frequency count Berapa kali Dia terjadi Satu kata itu Di kalimat yang sama Lalu yang agak Advanced sedikit Tfhdf Term frequency Inverse document frequency Jadi dilihat dari Term frequency Dikalikan dengan Keterkejadian Kata tersebut Di keseluruhan Di keseluruhan Kortusnya Keseluruhan document Jadi nanti Saya jelaskan Satu-satunya Misalkan Satu-satunya Kayak gini Kita mulai dari Yang binary value Ini Kita punya Kalimat Ada tiga kalimat Kalimat 0 Variable kalimat 0 Kalimat 1 Kata-katanya Kita coba gabungkan Seluruhnya Kita lihat Kita split Gabungkan Yang sama Dijudikan sama Kita ada berapa Poketnya Ada 11 Ini Poketnya Seluruhan Analysis Cleaning Ini tokensnya Ini ada tokensnya Ada 11 Kita punya Ini Tiga Kortusnya Untuk Binary value 0101 Dari Seluruhan Yang ada Kita coba Analisis Kata-analisis Di kalimat Pertama Atau kalimat 0 Variable kalimat 0 Terjadi atau enggak Ada Ada Kita masukkan Angka 1 Kalimat 1 Kita lihat Ada enggak Kata-analisis Data cleaning itu penting Sama penting Dengan data Ini terjadi Terjadi lagi Kalimat 2 Data saya Seringkupi data Analisis Ada lagi Analisis Jadi Kita punya Metrics Untuk analisis Satu 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 Terkait Dengan Binary value Terjadinya Kalau terjadi Satu Kalau terjadi Itu Nol Lalu Klinik Misalkan Kita cek Kalimat 0 Ada enggak Kata Klinik Nggak Ada Nol Lalu Kalimat 1 Kita cek Ada enggak Kata Klinik Kita coba Kalau misalkan Yang penting Ini kira-kira Metricsnya Gimana Bapak Ibu Coba Dilihat Dari Terjadinya Sendiri Kalau Terjadi Nol Kalau Terjadi Satu Ini kira-kira Metricsnya Apa Silahkan Komentar Mas Rahmat Ruspandi 110 Mas Awan Angat Kita cek Penting Ini ada Terjadi Satu Terus Di sini Ada penting Lagi Adalah Satu Ini Enggak ada Penting Kalau Misalkan Yang sama Gimana Bapak Ibu Kosong Kita coba Kosong Di sini Ada satu Lalu Di sini Ada kosong Lalu Kita coba Untuk yang terakhir Sains Di sini Ada Sains Enggak ada Terus Di sini Ada Sains Enggak ada Sains Terakhir Itu ya Terima kasih Mas Rahmat Dan Mas Awan Tadi Kita baru Ngecek Binary Jadi Bagaimana Tadi Dia Ngecek Keterjadian Okuransi Tadi Dari Setor Set Model Kalau Misalkan Terjadi Lalu Ada Pengembangannya Ada yang namanya Frequency Count Sama Kalimat Yang tadi Frequency Count Ini Kita jumlahkan Setiap kali Dia terjadi Satu kalimat Kejadiannya Misalkan Contohnya Data Analisis Itu penting Kata Analisis Ini kan Terjadi Cuma Sekali Satu Satu Kalimat Satu Kita lihat Ada gak Ada Cuma Sekali Ini Satu Ada Terjadi Yang menarik Misalkan Kita cek Yang data Kalimat Nol Datanya Cuma Sekali Munculnya Kalimat Satu Kita lihat Satu Ini Pertama Kali Ada Dua Kalimat Dua Kita Jek Lagi Satu Dua Tiga Tiga Kali Penyebelahkan Prevensi Count Akhir Untuk Yang penting Gimana Ini gak Cuma Keterjadiannya Gak Cuma Dola Satu Tapi Kita Jumlahkan Jika Dua Terjadi Satu Kalimat Yang Tama Sekas Makin Jokan Yang Tadi Ini Sekarang Penting Dimana Metric Yang Dihasilkan 120 120 Dicek Dari Mas Eric Dan Mas Septigo Penting Disini Muncul Sekali Betul Lalu Penting Disini Sekali Sekali Dua Kali Ini gak Ada Penting Lalu Sama Ini Ini Gak Ada Ada Lalu Disini Ada Sekali Sains Kita Lihat Disini Gak Ada Disini Juga Gak Ada Disini Jangan 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 Ini Frekuensi Count Mamaya Nah Ini Kita Masuk Ke Yang Agak Advanced Kalau Tadi Kita Sudah Ngeliat Ini 01 Ketegada Dan Tidak Kita Sudah Ngeliat Berdasarkan Jumlah Perjadiannya Beberapa Kali Dia Muncul Di Satu Kalimat Yang Sama Tfidf Term Frequency Infless Document Frequency Sama Sebenarnya Secara Konsep Dia Kemunculan Atas Satu Kata Lantai Dokumen Cuma Kemunculan Kata Ini Kita Di Awal Kita Tahunya Ada Binary Binary Value Dan Frequency Count Untuk Disini Sudah Dibobotkan Bintang Jadi Saya Coba Browsing Metode Yang Digunakan Di Psychic Learn Jadi Dia Selain Keterjadian Dikati Dokumen Dia Juga Dibagi Atas Panjang Panjang Kata Di Dokumen Sebut Yang Dipakai Di Psychic Learn Kalau Tadi Kita Bikin Apa Namanya Dikin Sendiri Dikin Sendiri Dikin Sudah Yang Namanya Dikin Dikin Kalau Misalkan Kita Buka Kita Sudah Punya Librarinya Sendiri Kita Mau Pakai Contactor Misalkan Kita Mau Pakai FADF Sudah Ada Nanti Kita Jelaskan Sikit Sama Saya Menjelaskan Konsep Misalkan Tadi Yang Ini Misalkan Sekuen 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 Kita 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 Import Karena Settingannya Di Binary Kita Jadikan False Jadi Nanti Dia Pake Contact Kita Fit Ke Korpus Korpus Itu Yang Tadi Kita Jadikan List Kalimat 0-2 Ini Kita Jadikan List Ini Korpus Kita Untuk Mencontohkan Tadi Term Frequency Tapi Yang Masih Back Of Masih Frequency Count Tapi Yang Dipakai Sama Set Lentuk Menghitung THDF Itu Rumus Yang Minim Selain Dia Menghitung Frequency Count Dia Nanti Dibagi Ke Jumlah Length Dari Kalimat Itu Sediri Ada Berapa Kali Muncul Sih Masih Sama Jadi Kita Bikin Sendiri Lalu Permasalahannya Adalah Ada Namanya Inverse Document Frequency Jadi Untuk Mengupdate Metode Ini Dia Dikalikan Ata Dikurangi Bobot Ini Bobot Satu Satu Segala Macam Ini Dia Dikurangi Bobot Dengan Namanya Inverse Document Frequency Jadi Asumsi Yang Digunakan Di Frequency Itu Semotokan Di Agak Penting Terus Kadang Kata-kata Yang Sering Muncul Itu Tidak Punya Kemampuan Membedakan Antor Dokumen Apakah Dia Positif Ata Gagat Ini Tentunya Nah Di Infos Document Frequency Itu Selain Keterjadian Di Kalimat Pertama Dia Akan Dikalikan Dengan Keterjadian Di Keseluruhan Korpus Jadi Misalkan Misalkan Kayak Tadi Kata dokumennya, satu korpus atau ada tiga kalimat ini sama-sama sering muncul. Cuma, kejadiannya munculnya jelas sekali. Sebenarnya ada yang lain, dua kali. Tapi kalau misalkan kita cari yang ultimate banget, yang paling kuat nilainya, sebenarnya yang ini, yang kalimatnya. Karena dia satu kalimat, dia muncul tiga kali. Sebenarnya yang lain, muncul sekali, muncul dua kali. Tapi secara keseluruhan korpusnya nanti weightingnya akan dikalikan, dia seberapa sering munculnya itu di seluruh dokumen. Jadi untuk menormalisasi term prevention itu sendiri, namanya pakai IDF ini. Jadi nanti yang mampu membedakan dokumen itu bernada positif, kata-kata atau kontak-kata yang sering muncul di kalimat itu, tapi tidak sering muncul di keseluruhan korpus. Jadi kalau misalkan dia sering muncul, ya sama aja, dia nggak ada pembedanya. Tapi kalau misalkan dia tidak sering muncul di seluruhan korpusnya, nah ini kata-kata yang nanti jadi nilai terbaiknya. Jadi mampu diperkirakan apakah dia positif dan negatif. Di sekitlan sendiri yang dia pakai itu yang nilai 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 nilai. Kita putih ke korpusnya, korpusnya itu kembali lagi ke sini yang tiga tadi itu. Terus kita hasil. Jadi kita perhatikan analisis nih. Analisis untuk membedakan di kalimat 0, dia lebih bagus dibandingkan analisis untuk membedakan dia di kalimat 1 dan 2. Kenapa? Karena itu tadi, dia keterjadian itu cuma sekali. Terus dibandingkan dengan yang di sini yang munculnya dua kali atau tiga kali. Ini nanti. Yang disini lebih bagus. Lalu ini jadi satu parameter tersendiri adalah length dari kemunculan kata keseluruhan ini. Yang di sini kita perhatikan, satu kalimat cuma ada 1, 2, 3, 4 gitu. Dibandingkan seluruh kalimat disini yang kalimat satu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semangat ini skornya akan lebih besar misalkan yang data ini kita akan lihat tadi keterjadiannya 3 kali ini dia akan punya kemampuan membedakan data untuk 353 itu lebih bagus karena keterjadiannya lebih banyak dibandingkan data di tempat lain dan dimana disini cuma keterjadiannya 1 dan 2 itu frekuensi jadi bagaimana kita cari token-token tertentu yang dia sering terjadi di kalimat ini tapi dia tidak sering terjadi di tempat lain hingga nanti kata-kata ini yang menjadi pembeda dia untuk melihat sentimen itu apakah positif dan negatif terkait dengan untuk kata 3 oh ya itu ada mas ada metodenya kalau ini kan kita baru bicara terkait dengan tadi itu ya 1 tidak gitu ya 1 token tidak ini ada yang namanya misalkan kalau contohnya tadi tidak suka tidak dan suka nah kalau misalkan tadi karena kita baru bacanya itu satu persatu kata ada yang namanya metode namanya engram engram itu jika kita mau kita bisa setting nanti ini saya jelaskan di bawah juga misalkan kita kasih range dia satu dan dua gitu ya kebetulan ada kata misalkan tidak misalkan kata ini saya tidak suka kami terus kita setting awalnya defaultnya ini n nya n kami itu range-nya itu 1,1 kita setting engram ini jadi 1,2 maksudnya kata yang ini saya tidak suka kamu saat kita setting engram ini jadi 1,2 range-nya 1 dan 2 dia akan membaca token yang dihasilkan gini saya tidak tidak suka suka kamu token yang dihasilkan jadi jadi tanpa harus saya kita bisa bikin set tidak suka ada metode dengan nanti kita bisa setting di mana namanya di kata-katanya di bagian kita nanti ada kita cari kata-kata yang terjadi di kalimat itu tapi tidak terjadi di untuk modelingnya kita sudah sampai tahapan sudah jadi komputer kalau misalkan kita terapkan faktorizer ini atau kita terapkan tfdf ini metode tfdf ini artinya kita sudah punya matriks berbentuk seperti ini kalimat 1 dia punya matriks panjang ke kanan ini korpus ini bisa dibayangkan kita punya berapa kolum ke kanan nah itu dari situ nanti komputer akan membacanya terjadian dari masing-masing kata yang ada di sana dan dia tidak melihat urutannya ya pokoknya terjadiannya aja ini kan tidak ada maknanya tidak bisa dibaca analisis learning dan data tidak bisa dibaca sama ini komputer sudah siap untuk dilakukan analisis sekarang bentuknya semua sudah angka kita lihat kita lihat kolom terakhir itu pakai kolom terakhir kolom yang ini dari awal kita cuma simpan kita pakai log disini kita mau ambil balik yang sana semua cuma kita ambil kolomnya sentiment ini kalau terkait dengan bagian tradiksi ini lalu stand fit ini kalau kita sudah terstruktur ini masih bentuknya kita notis ya ini masih bentuknya berarti dia non-numeric positif dan negatif dimana kolomnya sisa sentiment untuk kita melakukan tradisi kita ubah karena ini masih yang light di tweetnya ini juga masih objek karena kita belum terapkan data ds jadi kita terapkan ini dulu kita ubah yang sentiment ini yang negatif kita kasih label 0 angka yang positif kita kasih label 1 nanti komputer sudah membaca dari awalnya negatif 0 positif jadi 1 komputer sudah siap untuk membaca yang target kita ini Y kita melakukan klasifikasi kemudian kasus disini kita melakukan kasus klasifikasi nanti kita prediksi kontinan tweet lalu setelah kita jadi binari jadi numerik karena kasusnya binari trend test speed kita punya dari model skitlan ini kita import trend test speed jadi kita nanti bagi dari 100 ini kita bagi menjadi train jadi nanti mesin akan belajar di train jadi nanti testingnya untuk memvalidasi apakah mesin itu seberapa akurat lah dengan parameter parameter tempur yang kita mau pakai kita bisa melakukan trend test speed ini kita bisa melakukan berapa testing yang sederhana misalkan ini test size ini kita ukuran bagaimana menentukan seberapa besar test size ini kalau kita misalkan jadi 0,1 0,2 itu artinya 20% jadi keseluruhan populasi kalau random state ini kalau misalkan ditulis disini artinya saya dan bapak ibu yang buka computer notebook yang sama dia sama hasilnya sama-sama indexnya itu sama jadi gak berubah novel ini artinya dia diacak dalam menentukan data set ini mana yang menjadi trend mana yang menjadi testingnya target yang ditakuin ini certified dibagi dibagi secara certified itu dibagi secara seimbang dibagi secara seimbang baik u dan x nya semuanya ada ada kebutuhan cuma binary sih gak maksudnya tapi kalau misalkan dia nanti multi-class jadi semua multi-class label multi-class itu baik di trend maupun di test ada semua kenapa karena kalau misalkan kita gak setting certified nya nanti ada yang di train tapi dia gak ada di testing jadi sama kayak misalkan kita latih tapi dia gak keluar tuh soalnya jadi ini untuk memastikan bahwa semuanya itu ada di train ada di soalnya juga di testing ya kita lihat dari yang 200 ini kita udah bagi ada training test itu 160 ada test-testnya itu test setnya itu ada 40 training setnya itu ada 190 test setnya itu ada 40 dari sini kita lihat distribusinya ini certify sama-sama 0 1 sama-sama 80 trend lalu sama-sama 20 kalau misalkan gak set itu dia nanti akan berbeda kita merubah ada beberapa penelitian yang bilang kalau semakin banyak trendnya itu semakin bagus terus ya cuma catatnya adalah alat tinggi yang dikatakan jadi maka mesinnya makin aku bagus belajarnya tapi nanti alat tinggi oke ini kita mau pakai yang tfadf disini nah ini ngram range ini bisa kita atur misalkan kita punya satu-satu itu 6-9 satu kalau misalkan kita jadi satu-dua dia 9-28 6-9 satu ya artinya masih dipotong satu-satu gitu tidak suka dia belum jadi kata kita fitting karena kita udah punya X-train kita udah bagi tadi X-train Y-train dan Y-train dari hasil kesulitan data set yang kita udah bagi kita fitting dulu kita latih dulu mesinnya untuk untuk belajar gitu fitur X-train kalau kita jadi contosor racernya oke kita lantang dengan hasilnya kira-kira seperti jadi kalau ada kata tengah terus skor tfdx itu 0,56 ada kata mini 0,46 ini jadi waiting masih-masih tokennya lalu setelah kita siap ini kita udah punya sektor di sini X-train sektor ini atau punya metrik di sini run kita fitting ini yang kita suruh dia belajar karena yaitu ini udah 0 dan 1 jadi udah sesuai numeriknya kita latih fitur kita pakai settingan 0,01 mau gak disetting juga kita coba jadi nanti masing-masing algoritma sebenarnya algoritmanya kita pakai di sini multimomial F-bias jadi bisa diganti ini mau pakai logistic regression mau pakai SPM yang sesuai dengan tujuan tadi itu karena kita mau pakai klasifikasi kita pakainya yang algoritma yang sesuai ada 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 klis juga disitu ada KMN dan lain-lain seperti itu udah siap udah belajar kita ukur dari train tadi itu kita ukur evaluasinya karena disini pakainya disini pakainya akurasi score next testnya kita ubah juga kita transform dulu sesuai dengan yang tadi factorizer yang sama kita pakai disini factorizer ini trend kita akur kita fitting dulu ekstresnya kita predict dari hasil prediction ini kita bandingkan dengan label kunci jawabannya ini ini model yang udah modelnya udah belajar model itu yang ini yang tadi kita latih modelnya kita selalu predict biasakan tadi factor yang dia kasih soalnya ini secara simple dia baca itu soalnya ini modelnya belajar ini hasil belajarnya lalu dari hasil belajarnya ini kita berbandingkan dengan kunci jawabannya parameter yang kita pakai akurasi score kita bikin conversion metric dari kunci jawaban dengan kondisinya 0,825 dia punya akurasi model tadi dalam belajar dia punya akurasi 0,825 oke sekarang bahasnya seperti ini disini ada true positive true negative ada positive atau positive ini misalkan kalau kita bandingkan antara tadi ini ini apa namanya kunci jawabannya ini predisinya yang salah itu yang misalkan di yang benar itu ini ya dia memprediksi satu kunci jawabannya bilang satu tapi yang salah misalkan predisinya dia bilang satu tapi kunci jawabannya itu makanya kenapa ada yang tadi ini ada yang salah 3 dan 4 ini sudah lumayan bagus lalu selain evaluasi selain laser evaluasi ini model lumayan untuk membandingkan penitian analisis tadi dengan apakah kita bisa improve lagi bisa dong ada beberapa teknik yang kita bisa pakai tapi ini baru dalam sudut pandang kita memperbaiki parameter di model kita tadi pakai nice bias yang ini kita setting alpha alpanya ini lokumano 1 nah untuk di parameter nice bias itu ada beberapa yang kita bisa setting alpanya ini kita ganti-ganti tadi awalnya kita taruh lokumano 1 kita bisa pakai grid search jadi ada library jadi nanti setiap iterasi ini dia akan landing semua prediksi semuanya terus kira-kira mana hasil yang paling bagus itu yang dia pakai alpanya kita ganti dari 0,1 yang cuma 0,1 sekali ini kita ganti sekarang kita masukkan alpanya 0,1 1 1 dan 10 oke sekarang ini kali jalan ini kita cross-solidasi kita 3 kali iterasi ya ternyata dari hasil kita cek itu nggak 0,01 yang parameter terbaiknya kita bisa masukkan ke sini tadi kita masukkan bikin lagi ke sini ini kita coba lagi train ulang lagi dengan multinomial yang kita sudah setting ulang ke 0,1 ini jadi dari awal kita dapat 0,825 sekarang kita sudah naik jadi 0,85 jadi nanti saat kita deploy model ini untuk memprediksi data set yang lebih besar misalkan dia punya akurasi sekitar 0,85 nah lalu pertanyaan apakah cuma ini adjusting ini nggak juga sih misalkan ada kita juga bisa tadi misalkan ngram itu kita coba dulu ya kita bikin ulang ada yang lebih bagus nggak jadi 0,825 lalu cara ngramnya kita ubah dia dana potongan walaupun sama-sama pakai lokomunikasi jadi untuk parameter setting itu macam-macam tergantung bagaimana kita apa namanya pengertian kita akan datanya yang saya praktik yang pengalaman saya sih selama kita nanti sebenarnya disini di preprocessing tadi ini kalau preprocessing itu sudah sesuai kira-kira apa saja yang bisa kita remove apa saja yang bisa kita bersihkan apa saja yang bisa kita panaskan terus sudah lebih besar nanti pengaruhnya dibandingkan cuma nanti kita mau adjusting apa namanya parameter di algoritmanya atau tadi kita mau pakai diagram mungkin bapak ibu ada pertanyaan masih bingung mungkin dari awal sampai akhir terkait kegunaan karena ini klasifikasi prediksi sebenarnya bukan berhenti disini kalau kita deploy nanti seperti saya sampaikan tadi juga sekilas model ini bisa kita pakai untuk memprediksi data set yang lebih besar kasus ini sedang kita kerjakan kemarin terus kita lembakan kita punya kita punya data kita punya label positif negatif tidak relevan dan netral kita cuma punya data set itu sekitar 5 ribu yang kita crawling itu sekitar 25 ribu kita bikin model sekarang adalah bikin model bisa memprediksi sehingga nanti kita label ini bisa kita prediksi yang awalnya 5 ribu kita jadikan 20 ribu jadi nanti secara secara populasinya bertambah dari populasi itu tentunya kita bisa membuat informasi yang lebih mendalam dibandingkan cuma yang populasi dari 5 ribu tadi itu jadi walaupun kita cuma bikin model prediksi tapi model prediksi ini nanti untuk prediksi ini tidak prediksi ini juga sebanyak yang kita terdekat makan di last juga kalau tidak salah kemarin itu ini baru sampai modeling ya tapi nanti kita sampai bikin bagaimana dari awal misalkan kita masukkan keyword hashtag apa hashtag apa kita crawling data nya sudah jadi baru nanti prediksi labelnya dari prediksi label itu sudah mulai muncul spider web nya berkoneksi dengan apa dan sebagainya itu sih nanti tujuan dari lihat sebagainya dan kita lihat dengan kegunaan dari model yang kita bangun oke mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan penjelasan tadi ini waktunya masih banyak ya atau masih sedikit ada beberapa yang punya nickname ini disini mungkin ada yang bersuara kalau misalnya saya gak bisa lewat 50% ya Mas Arifuddin tuh gimana Yud ini akurasinya gak bisa lewat dari 50% nih mungkin Bapak Ibu mungkin yang kemarin ada yang udah ikut lombanya yang lagi yang lagi mas Arifuddin ya mas Arifuddin ada ya ada mas oh gimana mas kenapa kemarin gak bisa lewat 50% mas ya masih nyoba di Excel mas sok-sokan Bapak harus Excel gitu jadi ya ternyata gak lewat mas ini makanya langsung pake notebook nih mas nyontek mas mau nyoba coba dapet berapa enggak mas masih banyak itu bisa di intro oh iya untuk nanti lombanya sebenernya udah diceritain belum mas Adek terkait dengan rewardnya terus nanti lombanya sebagainya belum sih belum ya mungkin bisa belum ada itu nih ya pengumuman ya jadi mungkin di langsung di sesi ini kalau nanti lombanya itu kan kita ada hadiah si hadiahnya gak terlalu besar yaitu totalnya sih 600 ribu voucher OVO ya ada mas Echa disini buat konfirmasi 600 ribu voucher OVO untuk tiga pemenang ya jualan satu jualan dua jualan tiga dari leaderboard di kegelnya nanti terus kemudian selain itu juga kita nyiapin sertifikat ya sertifikat pemenangnya dan ini diusahakan Pak Sahli Opti sih yang buat tangan-tangan dan satu lagi yaitu kita nanti setelah ada dapat pemenangnya kita sediakan kayak apa ya buat aktualisasi diri jadi nanti ada sharing session untuk pemaparan ini kemarin bikin modelnya kayak gimana kalau bisa jadi paling tinggi gitu akurasinya atau skornya gitu sih Mas Sidi ya terima kasih Mas Adek jadi itu ya oke apa memang benar ini juga Mas Adek mungkin bisa tambahin apa memang benar naik-baik ini selalu algoritma yang bagus untuk sentimen analisis gitu ya aku pertanyaan dulu Mas dari Mas Ibnu dulu yang pertama jadi dia mau jawab dulu atau langsung saya kalau saya dari pengalaman saya sih naik bias itu kan dia memang paling cepat sih Mas dibandingkan yang lain karena secara penghitungan di dalamnya itu dia paling simple keterjadian dan lain sebagainya gitu terus dia pengurangnya cuma satu itu parameternya alpha itu tadi untuk kalau misalkan kita tahu untuk apakah dia yang paling bagus untuk sentimen analisis bisa iya bisa enggak tergantung dari kasusnya yang kita kerjakan kalau tadi kasus kayak tadi binari gitu ya simple gitu naik bias itu udah powerful sih daripada kita pakai SVM misalkan yang lama gitu secara kecepatan naik bias sudah bagus ya nggak pernah pakai yang berat itu sih kalau aku Mas ada mungkin ada pendapat lain kalau misalnya teorinya sih dari penelitian pemutian di machine learning itu naik bias itu mungkin algoritma yang paling simple karena dia tidak membuat membuat variable di dalam modelnya jadi dia cuma melihat data terus dari data itu menggunakan apa namanya rumus bias bias yang itu kan dan langsung memprediksi berdasarkan probabilitasnya jadi makanya itu ada lusen naif bias dia itu sangat simpel banget karena cuma melihat dari probabilitas yang ada di datanya nah tapi masalahnya enggak sebelum masalah dulu deh manfaat dari naif bias itu karena dia simple jadi dia itu bisa tergeneralisasi maksudnya kita trainingnya segini ke testing data pun bagus gitu jadi kalau misalnya training data bagus testing data pun bagus karena dia masih simple dan tidak overfit terhadap training datanya kan makanya dia nanti dicoba di data yang belum ada di training itu juga performanya enggak terlalu berjauh cuma masalah dari naif bias itu karena dia terlalu simple terlalu naif gitu kan dia itu kurang bisa apa ya menangkap data itu kalau misalnya datanya semakin besar jadi kalau misalnya dibandingkan dengan model lain yang lebih kompleks yang daripada naif bias misalnya logistic regression gitu sebagai classification kan sebenarnya naif bias itu kalau misalnya data yang kita punya kecil itu performanya lebih tinggi daripada logistic regression tapi kalau misalnya kita punya datanya semakin banyak gitu itu naif bias bakal stuck di situ performanya jadi kayak misalnya levelnya 80% gitu 80% terus naif bias itu walaupun kita naikin apa namanya naikin naikin jumlah data trainingnya oh jumlah data trainingnya nah tapi kalau logistic regression itu makin banyak datanya semakin bagus jadi makanya naif bias itu simple banget kalau misalnya datanya kecil ya itu bagus lebih bagus daripada yang model-model yang kompleks tapi kalau misalnya kita punya data yang banyak yang terbatas lebih baik kita coba model-model yang lebih kompleks biasanya sih saya pakai naif bias itu sebagai kayak apa ya benchmark aja sebelum coba-coba yang makin susah karena kan kata yuda juga cepat ya itu sebagai benchmark untuk awalnya oh kalau misalnya saya pakai naif bias akurasinya segini kalau pakai yang lain gimana gitu gitu sih kalau labeling untuk 4 kategori tadi yang dilombang itu kan ada 4 ada apa namanya tidak relevan ada positif negatif sama neutral sama sih mas ini kasusnya cuma multi-kelas ya dan sebarannya dia nggak merata gitu ya labelingnya sama aja sih kita mau bisa pakai dan jadikan di angka 0 1, 2 gitu bisa 0, 1, 2, 3 atau 0, 1 0, 1, 2 juga sama terus ada juga misalkan kita mau bagi dulu tuh dia mau bagi dulu tapi boleh nggak sih mas misalkan kita idinya juga mau bagi dulu dia jadi labelingnya apakah dia relevan atau tidak relevan dulu jadi kita tambahkan dulu disitu kalau misalkan dia relevan baru dia kita bagi tuh jadi nanti ke neutral positif maku negatif bisa bisa nembaknya langsung keempat atau kita mau bertingkat modelnya terus yang baru kepikiran kemarin ya secara sederhananya sih tapi mungkin ada lagi model-model yang lain untuk kasus unsupervised apa pelakonnya sama prepositionnya gimana tuh Mas Ade kalau unsupervised jadi ya ini sebenarnya sama sih maksudnya kan kita mau misalnya kalau unsupervisednya itu clustering ya mau mengcluster text-text twitternya ini kita nggak punya label dan mau mengcluster ya berarti kita harus membuat text itu menjadi diangkat dulu kan ya secara garis besar ya sama prepositionnya gitu cuman nanti kan matrix yang digunakan untuk clustering agak berbeda tuh jadi ya nggak harus plek-plek persis oh ini harus diubah nih si hashtagnya ilangin terus ada mentionnya diilangin kalau misalnya di sentiment analysis tidak nih jangan diilangin nih karena sentiment analysis nah itu mungkin agak berbedanya di pendekatan ya apakah harus harus kayak gini kita pakai yang ini misalnya step ini dipakai apa enggak kalau misalnya step ini ada nggak perbedaannya dikit gitu jadi kalau misalnya di NLP itu ya balik lagi ke tujuannya sih kalau misalnya itu lihat dari matrixnya jadi preprocessing itu sebenarnya kayak apa ya kayak hyperparameter yang di yang di optimize gitu loh jadi kalau misalnya kita coba pakai oh ini mentionnya dihapus nih ternyata modelnya akurasinya segini tapi kalau misalnya mentionnya itu kita ganti jadi satu token yang sama apa berubah apa enggak gitu atau ditetepin aja kayak gitu gimana itu jadi kayak hyperparameter sih akhirnya termasuk dengan unsupervised ini untuk step-step NLP-nya sama maksudnya kita bisa melakukan hal yang sama cuma balik lagi balik lagi dari base-nya bagaimana lebih baik perlakuan yang yang bagus yang kayak gimana tuh kita optimize lagi pakai itunya apa yang dilakukan skorpus yang berbeda dengan token yang sama tapi memiliki label yang berbeda ini kemarin kasusnya itu yang data yang dilombakan itu sudah melewati kontrol ya jadi untuk melabelkan di awal itu kita taruh tiga orang yang berbeda jadi kalimat misalnya satu kalimat itu dilabelkan oleh tiga orang yang berbeda atas empat label tadi itu nah mereka masing-masing punya opini mereka juga gak saling kenal gitu opininya yang mayoritas nanti dipakai sebagai label itu nah lalu bagaimana sih kalau misalkan ternyata dari empat itu positifnya satu negatifnya satu dan apa tidak relevannya satu misalkan gitu jadi sama-sama berimbang nih solusinya adalah kita labelkan ulang untuk yang kayak gitu jadi kita pilih di antara tiga label tadi kira-kira sentimen ini apa jadi semua label yang sudah tadi yang dilombakan itu sudah melewati kontrol kayak gitu jadi gak ada biasnya kemungkinan udah lebih turun ya dibandingkan kita harus labelin sendiri gitu ya karena satu tweet itu dilabelkan oleh tiga sampai empat orang yang berbeda dan kita ambil modusnya jadi ambil yang paling banyak yang paling banyak opininya mana sih mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi makasih ya pertanyaannya tadi oh ini ada Mas Dea juga nanya untuk yang ada sarkasme ada solusi gak silahkan nah itu salah satu yang mungkin jadi clue untuk nanti Bapak Ibu untuk deteksi ya sebenarnya mau diapakan sama kayak tadi clue-nya saya kasih misalkan emotikon kayak gitu juga ada clue-nya juga tadi kenapa tadi tadi itu misalkan tadi tidak engram misalkan tadi itu salah satunya jadi banyak hal yang misalkan sudut pandang yang bisa kita pakai kalau itu mau dijadikan parameter ya kita coba cari tahu diapain apakah opini itu mau mau dijadikan suatu parameter sendiri sarkasme itu mau dijadikan parameter sendiri tadi itu engramnya mau kita tambah dengan improvement yang ini ya tapi kalau secara general gimana Mas Ade kalau sarkasme kalau misalnya menurut saya ini kan materi di sesi ini adalah introduction to NLP jadi ya benar-benar basic maksudnya text ini kita bikin feature-nya dipakai TF-IDF tapi kalau misalnya melihat dari sarkasme ini sebenarnya kalau misalnya sarkasme ini tidak bisa tergambarkan dari occurrence keluarnya pengotongan itu di kalimat jadi kayak kata itu keluar di kalimat itu bakal memprediksi label ini karena TF-IDF ini kan balik lagi ke occurrence dari kata itu sedangkan sarkasme kan artinya berbeda daripada kata itu sendiri jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bisa search di internet itu ada juga yang pendekatan NLP lain selain TF-IDF ini misalnya kalau misalnya sekarang kan lagi booming terkait transformer terkait attention attention mechanism jadi gimana caranya mesin itu bisa memfokuskan dari satu kalimat dia fokus di bagian kata tertentu untuk memprediksi labelnya dan itu lebih advance daripada TF-IDF ini makanya itu diluar daripada materi introduction to NLP tapi kalau misalnya untuk TF-IDF ini menurut saya agak susah untuk menangkap sarkasme itu karena kan basicnya adalah occurrence dari kata jadi kalau kata yang bagus-bagus terus yang keluar walaupun artinya adalah negatif berarti pasti labelnya positif masih banyak kalau misalkan mau di export mau dari semantiknya mau dari mistiknya kalau ini cuma dari occurrence doang nambahin aja itu kayaknya di luar lebih juga masih diteliti lebih lanjut sarkasme karena memang kalau data banyak banget ya pasti kita gak bisa dan sarkasme kan bisa jadi Mas Ade nangkap sarkasme yang aku buat tapi Mas Yudi gak nangkep iya kan penangkapan siap orang juga beda-beda dari laku pengetahuannya jadi memang menurut saya benar-benar ini banget masih tapi itu artinya ada peluang Mas ada opportunity disitu kalau Mas dia nanti tertarik munggu Mas masih banyak peluang apalagi itu dalam konteks bahasa Indonesia ya apalagi itu bentuknya teks kan kita gak tahu ada bicara seseorang gimana mungkin ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu jadi jangan lupa ya nanti kita bisa submit untuk lombanya jadikan kesempatan itu mungkin kita juga pengen tahu sharing session terkait dengan pesertaannya seperti apa sih nanti waktu membangun modelnya gitu ya kesediakan waktunya juga ya kalau hadiahnya jangan dilihat ya 600 ribu semua lagi ya Mas undang 1, 2, 3 anggap aja ya karena emang dijulain di kompetisi jadi ya kayak buat belajar aja dulu gitu jadi oh iya mungkin ini juga mungkin dari teman-teman yang tahu ada hackathon di JP kayaknya NLP ini juga salah satu pemerintahan masalah mungkin itu juga nih yang mau berkompetisi di ini itu juga pengalamannya teaser-nya nanti Mas kita juga ada hackathon sendiri nanti ya Mas oh iya boleh tuh apa idenya Mas Dea nih adanya di upload fotonya di IG oh boleh siap benar aja nanti ke depan moga-moga kita bisa makin sering-sering nih gini sketon banyak hadiahnya juga ya enggak cuma di upload di IG kali Mas kan kita ada sharing session kan di upload di situ kan termasuk videonya masuk videonya juga tambah sertifikat ini ya sertifikat juara nanti ada sertifikat juara lihat oh biar bisa tubal juga nanti otomatis mungkin ada lagi enggak kalau enggak ada mungkin saya sama teman-teman wafrak disini ada banyak ada Mas Ade Mas Ibu ada Mas Eca tadi ada Mas Rahmat ada Mas Udin juga ada Mas Kandra Mas Anu Mbak Iim wah ini banyak ya Mas Sigit juga mengucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu semuanya saya juga mohon maaf jika misalkan penjelasan saya mungkin ada yang kurang nanti jika mau diskusi terkait dengan masalahnya juga munggu ya kita buka apa kan diskusinya juga bisa menghubungi kami semua di Discord juga bisa ada channelnya pakai aja disitu untuk diskusi kita pantau juga kok jangan lupa untuk submit submissionnya silahkan munggu di waktu yang ada masih sampai tanggal 23 ya Mas ya masih ada 10 hari lagi 10 hari lagi munggu disubmisi mini competitionnya nanti kita jadikan itu buat pengalaman buat semuanya manfaat ke tempatannya sekian ya terima kasih selamat sore kita tutup Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih banyak semuanya masih selamat menikmati